Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maharif, sidang isbat tadi baru kita mulai dan sudah selesai, yang hasilnya saya akan sampaikan sebagai berikut. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu metode hisap atau dengan cara perhitungan dan yang kedua adalah metode rukyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisap maupun metode rukyat, bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau yang dipertentangkan. Keduanya ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya adalah sangat penting. Oleh karena itu, seorang perukyat tentu dia harus menguasai hisap karena tanpa hisap dia tidak bisa merukyat dengan baik. Begitu juga, hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu dirukyat. Pemerintah sejak dulu ini melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedua metode ini untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di 99 tempat titik rukyat di 34 provinsi di seluruh tanah air Indonesia. Dari 99 titik ini, ada yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati, dengan dual tersebut yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, serta laporan hilal yang sudah terlihat. Secara mufakat, tadi sidang isbat menetapkan bahwa 1 sawal 1.443 hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 Masai. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merasakan idul fitri secara bersama-sama. Semoga ini menjadi cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa Untuk menatap masa depan bangsa ini lebih baik secara bersama-sama. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!